Sarwenda dianggap gearing opini usulnya unggah foto kebersamaan keluarga tanpa Ruben Onsu. Tanpa dia minum asli atau minum asli dia udah jadi anak kita gitu. Jadi ya gak harus minum asli gitu. Tapi ya secara gak langsung emang kebetulan sekali. Dia dateng pada saat tanya lagi minum asli. Jadi ya pada saat dia minta ya boleh. Gue gak pernah semarah ini. Tapi kenapa buat gue jadi marah? Jangan pernah lu senggol keluarga gue. Saya yakin sekali mereka yang ada di sana diwawancari karena mereka gak tau apa yang kalian lakukan. Dan dampaknya itu ke kita. Sebenernya depresi sih depresi gitu. Maksudnya kalo dibilang orang stress, pasti ada stress. Tapi gimana kita cara menangin ya yaudah. Cuman bilang yaudah itu cobaan makin pikiponnya. Kamu makin banyak cobaan gak? Semenjak sekarang kakak atau bentan masuk dalam kehidupan kalian gitu. Atau kita orang luar sih ngeliatnya kalian lebih more happy gitu. Kalo kita ngeliatnya gitu. Sebenernya keputusan siapa sih Wan untuk menjadikan veteran menjadi part of the family? Pertamanya Bensu. Pertamanya Bensu gitu. Jadi tanda tanya besar banget kan ini kenapa sampe terjadi seperti ini. Bahkan wartawan tuh sampe nanya apakah Ruben tuh sesibuk itu ya sampe gak bisa nemenin istrinya operasi. Lalu ada juga di beberapa kanal yang menyebutkan kalo ternyata Sarwenda itu sudah menggugat cerai Ruben Onsu. Nah hal ini langsung ditampik oleh Sarwenda saat diwawancarai. Bahwa Sarwenda tidak pernah sama sekali mengajukan gugatan cerai. Jadi sebenernya siapa yang menggugat siapa ya? Kakak tuh tiap kali ngeliat aku nyusuin. Bukan ngeliat direct gitu nyusuin ya. Gak kan biasa aku pasti pake tutupan ya. Takut orang memikirkan nenek. Aku pasti pake tutupan atau aku ngebelakangin kakak. Karena dia tau gitu misalnya bundanya lagi nyusuin dia pun gak akan masuk ke kamar atau gimana gitu. Dan dia pada saat ngeliat kayak gitu dia bilang seneng ya Tania gitu disusuin sama bundanya. Karena kenapa kayak gitu kan kakak juga. Aku mau spontan nanya kayak gitu dong. Maksudnya gak tau gitu. Enggak kakak dari 8 bulan kakak tuh udah minumnya minum teh. Hah? Lu langsung diem dong? Maksudnya kakak dari kecil minumnya minum teh. Aku diem. Hah? Emang kakak gak minum ASI? Enggak? Oke. Iya aku. Dek aja dong lu. Iya. Sebaikin seorang ibu gimansi aku. Iya. Aku ngevel kok ben. Kakak kalo mau minum ASI boleh kok ASI nya bunda. Den Onsu dan Sarwenda sering terjadi isu perceraian. Apakah memang mereka ada tanda tanda kancerai? Apakah Unyu sebagai orang ketiga yang menjadi masalah dalam rumah tangga mereka? Ikuti tarot pasaber ya. Ini ada tanda-tanda beneko pentakles. Seorang pangeran datang membakuin mas. Ini memang sepertinya Sarwenda ini ada seperti orang yang akan menggudai. Ini seorang pangeran datang. Itu sosoknya sangat menarik. Dia pandai cari uang. Seperti itu ya. Ini memang Sarwenda ini seperti akan ada kudaan. Mulai saat si Wenda bilang kalo dia itu udah 2 bulan nginep di rumah Wendy saudaranya. Bareng anak-anak mereka Onyu terus Onyu Tania sama Thalia. Dan anehnya temen-temen di Youtube mereka nih si Ruben itu dateng ke rumah Wendy. Malah dia bawa anak anjing buat anak-anaknya. Anehnya dia malah main di luar rumahnya aja kagak masuk ke rumah. Terus lucu lagi si Wenda juga cuma ada di pintunya rumah Wendy. Gak keluar dan gak suruh si Ruben masuk gak ape. Sarwenda kembali jadi perbincangan di media sosial pasalnya baru-baru ini ia kembali mengunggap foto di rumah sakit tanpa kehadiran Ruben Onsu. Diketahui belakangan ini rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda memang tengah diterpah kabar kurang sedap. Bahkan Sarwenda pun mengakui jika dia sudah tidak tinggal serumah dengan Ruben Onsu. Termasuk cukup jarang memberikan momen bersama yang sama dengan sang persenter. Terbukti dengan unggahan Sarwenda yang tengah menjenguk sang ibunda Rospita Joa yang tengah dirawat di rumah sakit. Dalam unggahan itu tampak ada ketiga anak Sarwenda yaitu Thalia, Tania dan Betran Petu. Ada juga adik Ruben Onsu Jordi Onsu yang juga diketahui sedang tidak akun dengan sang kakak. Cepat sembuh ya nai nai ye ye we love you tulis Sarwenda di Instagramnya. Sontak sejauhan itu menuai rasa penasaran dari netizen. Mereka penasaran dengan keberadaan Ruben Onsu yang lagi-lagi absen. Tak hanya itu netizen juga memprotes Sarwenda karena dianggap selalu menggiring opini bahwa rumah tangganya dengan Ruben Onsu sedang tidak baik-baik saja. Kenapa Sarwenda demen banget posting foto yang memancing sih sudah tahu lagi banyak gosip ini malah up-up foto begini. Ayolah bun bijak sedikit keep silent apa gak bisa sih kalau memang ada masalah selesaikan baik-baik berdua jangan curah di medsos kata akun lain. Pusingannya kok selalu menggirip opini update kek sama kok Ruben protes akun yang lain. Sarwenda kembali jadi perbuncangan di media sosial pasalnya baru-baru ini ya kembali mengunggap foto di rumah sakit tanpa kehadiran Ruben Onsu. Diketahui belakangan ini rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda memang tengah diterpak kabar kurang sedap. Bahkan Sarwenda pun mengakui jika dia sudah tidak tinggal serumah dengan Ruben Onsu termasuk cukup jarang memberikan momen. Bersama yang sama dengan sang persenter terbukti dengan unggahan Sarwenda yang tengah menjenguk sang ibunda Rospita Joa yang pengadirawat di rumah sakit. Dalam unggahan itu tampak ada ketiga anak Sarwenda yaitu Thalia, Tania dan Betran Petu. Ada juga adik Ruben Onsu, Jordi Onsu yang juga diketahui sedang tidak akun dengan sang kakak. Cepat sembuh ya nai nai ye ye we love you tulis Sarwenda di Instagramnya. Sontak sejauhan itu menuai rasa penasaran dari netizen. Mereka penasaran dengan keberadaan Ruben Onsu yang lagi-lagi absen. Tak hanya itu netizen juga memprotes Sarwenda karena dianggap selalu mengirim opini bahwa rumah tangganya dengan Ruben Onsu sedang tidak baik-baik saja. Kenapa Sarwenda deman banget posting foto yang memancing sih sudah tahu lagi banyak gosip ini malah up-up untuk begini. Ayolah bun bijak sedikit keep silent apa gak bisa sih kalau memang ada masalah selesaikan baik-baik berdua jangan curah di medsos kata akun lain. Postingannya kok selalu mengirim opini update kek sama koruben protes akun yang lain. Mereka penasaran dengan kakakak. PEMBICARA 2 PEMBICARA 3